Sekolah menengah atas Negeri Tujuh Merahgin yang terletak di kota Bangko dipastikan kekurangan siswa. Bagaimana tidak, hingga pendaftaran penerimaan peserta didik baru ditutup, hanya ada 14 orang siswa yang mendaftar. Pihak sekolah menjelaskan kejadian semacam ini sudah terjadi sejak dua tahun terakhir, dan hanya ada satu kelas siswa baru. Sementara di tahun 2017 kebelakang minimal tiga kelas. Rendahnya minat siswa menimba ilmu di SMA Negeri Tujuh tidak diketahui pasti penyebabnya oleh pihak sekolah. Sejauh ini pihak sekolah hanya menduga akibat sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Karena biasanya yang banyak masuk ke sekolah SMA Negeri Tujuh adalah warga dari daerah Jangkat, Tabir, dan Pemenang. Dengan minimnya siswa maka akan mengakibatkan 11 ruang kelas kosong. Karena saat ini kelas tiga atau dua belas tiga lokal, kelas dua satu lokal, dan kelas satu satu lokal. Kalau untuk yang mengembalikan syarat-syarat bahan-bahan untuk pendaftaran itu, untuk kelengkapannya itu baru 14 orang. Di sini tercatat berikut juga sudah mengisi surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka sudah menjadi bagian dari SMA Tujuh Meranggir. Maksudnya sudah lulus gitu. Lut Hidayat, Jambi TV